Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Cable Speed Tentunya Channel S.U.R Masih di Cable Speed Tentunya Channel Edukasi Otomotif Malam ini Kita akan lanjut ke Part 2 ya Dimana kemarin Di part 1 kita sudah membahas Bagaimana bentuk daripada Piston Trick dan tips Bagaimana supaya si piston Gak menjim Di part 2 ini kita akan membahas Bagaimana Silinder head Yang akan kita gunakan Di Warup Dana Pelajar ini ya Untuk Cinder head yang digunakan Clapnya Berdiameter Clap Standar ya 2320 Dan untuk Lobang in X nya Kita juga Pasti sudah Korting Dan loker naasnya Pastilah Yang standar Dimodifikasi ulang Oke Oke daripada Ngecablu Kemana karob Kita langsung aja Pembahasan Kita malam ini Yaitu di part 2 Tentang isi Cilinder head Dana Pelajar Jangan kemalam ini Apalagi kemana karob Guys Kita bisa bangsa Isi cilinder head Oke Bilih Di part 2 ini Kita akan menjelaskan Beberapa Trik Dan tips Ya Di Warup Dana Pelajar Di bagian Silinder head nya Kita sudah Mengolah Nah Ini Lubang in nya Kita sudah Porting Ya Lubang in nya Sudah kita Porting Lubang X House nya Juga Sudah kita Porting Nah Di bagian Porting Ini Ini kan Klep nya Standar Ya Kalau versi saya Sih gak ada Patokan yang Paling benar Kalau diameter Klep Standar Porting nya Harus dibikin Berapa Atau harus Gimana Pada versi saya Porting Ideal 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 nya kan Disebut Ideal nya Itu kan Rata Rata Disebut Ideal nya Itu Anggap Aja Ukuran Rata Rata Kurang lebih Kos Gitu lah Saya Dicaritakan Pokoknya Gini Ideal nya Porting Itu Mulai Mau Dibikin Gedenya Itu Porting Itu Kan Gede Lubang In Sama X Bilangannya Gimana Bilangannya Mulai dari 80% Dari Diameter Klep Sampai Dengan 110% Dari Diameter Klep Mau dibikin 80% Dari Diameter Klep Silahkan Mau dibikin 85% Dari Diameter Klep Silahkan Mau dimikin 90% Sampai Dengan 110% Dari Diameter Klep Silahkan Karena Tidak ada Patokan Yang Paling Benar Itu Menurut Versi Saya Beda Lagi Kalau Menurut Versi Alexander Graham Bell Di Force Struck Performance Itu Beda Lagi Tapi Untuk Versi Saya Kalian Bisa Memporting Ulang Lobang Daripada In Dan X Mulai Dari 80% Sampai Dengan Maksimal 110% Dari Diameter Klep Dan Yang Ada Di Hadapan Saya Malam Ini Yang Isap Kita Buat Menjadi 100% Dari Diameter Klep Yaitu 23% Untuk Yang Isap Sedangkan Untuk Yang Buang Kita Membuatnya Seperti Ini Agak Sedikit Opal Dari Ujung Sini Kesini 20% Sedangkan Ujung Sini Kesini Cuma 18% Agak Sedikit Opal Seperti Ini Mau Ditiru Silahkan Mau Wah Itu Masalah Gak Apa Yang Namanya Juga Kan Kita Mekanik Pemula Guys Pemula Bebas Mau Salah Disebutnya Juga Pemula Mau Benar Ya Syukur Alhamdulillah Oke Itu Trick Daripada Porting Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Camp Sup Alias Ini Jantung Daripada Dapur Pacuk Ini Noken As Standar Yang Sudah Kita Modifikasi Noken As Standar Noken As Standar Yang Sudah Dimodifikasi Rata Rata Tidak Lagi Menggunakan Dekompresi Atau Secara Gamblang Si Dekompresinya Dibuang Dipicen Dipalek Doken Dikilo Malahan Si Dekompresi Nate Guys Nah Tipsnya Tipsnya Ini Ya Mohon Disimak Baik Baik Tipsnya Pinggang Daripada Noken As Standar Untuk Clab Standar Yang Dimodifikasi Ini Baiknya Baiknya Ini Kan Baiknya Baiknya Kita Kasih Angka 18,5 Ya Ini Bagian X Di Bagian Isap Juga Sama 18,5 Ya Kenapa Dibikin 18,5 Nah Kenapa Dibikin 18,5 Kita pasang Nanti Saya jawab Kita pasang dulu Sini Silinder headnya Kenapa Dikasih 18,5 Pinggangnya Untuk Tinggi Bubungannya Tinggi Bubungannya Itu Sabarannya 18,5 Tinggi Bubungannya Kita Ukur Tinggi Bubungannya Kita Bikin 24,7 Bagian X Untuk Bagian In Nya 24,7 Juga Sama Ya Kenapa Nggak Dibikin 18 Pinggangnya Atau Mungkin 17 Nanti Kita Jawab Tenang Aja Nanti Kita Kita Kupas Tuntas Nah Untuk Noken A Standar Yang Sudah Dimodifikasi Mau Dipasang Atau Tidak Si Kupu Kupu Dekompresi Si Kupu Kupu Dekompresi Ini Juga Bebas Mau Dipasang Atau Enggak Bebas Kalau Saya Sukanya Dipasang Seperti Ini Saya Sukanya Dipasang Si Kupu Kupu Dekompresinya Walaupun Si Dekompresi Yang Dino Kenas Sudah Kita Buang Nah Lalu Kita Pasang Satu Buah Rocker Arm Rocker Arm Alias Platuk Platuk Kita Coba Pasang Sebelah Aja Dulu Ini Setelah Masih Gini Gini Kedeng Dak Kedeng Lek Muali Lada Kita Pasang Platuk Seperti Gini Lalu Kita Kencangkan Dulu Dikit Kenapa Tidak Dibikin 18 Atau 17 Mili Atau Berapa Gitu Kan Supaya Bisa Mengejar Klip Yang Lebih Tinggi Kenapa Harus Di Angka 18 18,5 Gitu Kan Misalnya Sebetulnya Sah Sah Saja Dan Bisa Bisa Saja Tapi Ya Tapi Ada Tapi Ada Tapi Saya Ini Punya Alasan Tersendiri Ataupun Juga Trik Tersendiri Dalam Mengolah Sebuah Makan As Dislinder Cap Standar Dan Juga Clip Standar Ya Seperti Ini Guys Nah Saya Akan Menjawab Pertanyaan Tadi Kenapa Tidak Dibikin 18 Atau 17 Ini Noken Has Di Angka 18,5 Aja Setelan Clip Setelan Setelan Clip Setelan Sudah Habis Guys Sudah Habis Si Baut Setelan Clip Sudah Hampir Tenggelam Atau Ngerlek Sama Mur Hampir Habis Ini Hampir Habis Ini Padahal Noken As Baru Dibikin 18,5 Kalau Dibikin 18 Atau 17,5 Sebetulnya Noken As Bisa Kita Bikin Menjadi 18 Atau 17,5 Atau 17 Miri Pinggang Tapi Karena Setelannya Tidak 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 Harus Memapas Rocker Arm Menjadi Seperti Ini Kita Tipisin Bagian Yang Ininya Bagian Baut Penyetel Setelan Klep Kita Papas Sedangkan Untuk Bawaannya Sendiri Si Rocker Arm Punya Ketebalan Segini Untuk Yang Lebih Ekstrim Di Angka 18 Atau 17 Kita Harus Memapas Bagian Ini Menjadi Seperti Ini Kita Buang 2 Sampai 2,5 Mili Biar Setelannya Nyampe Sedangkan Untuk Standar Kan Ketebalannya Seperti Ini Nah Plus Minus Apa Kalau Dibikin Seperti Ini Plus Minus Kalau Plus Setelan Bisa Nyampe Walaupun Angka Pinggang Noken As Sampai 17 Ataupun 18 Millimeter Setelannya Pasti Nyampe Soalnya Ini Di Per Dalam Di Per Tipis Otomatis Kita Bisa Setel Agak Jauh Untuk Minusnya Untuk Minusnya Sendiri Mungkin Ini Rentan Atau Rawan Patah Si Rocker Arm Karena Kita Sudah Mengikis Ketebalan Daripada Si Rocker Arm Di Bagian Baur Steran Clip Kemungkinan Bisa Saja Terjadi Ini Ketahanannya Berkurang Dan Berakhir Menjadi Patah Rocker Arm Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Idealnya Atau Patokan Amannya Noken As Untuk Clip Standar Clip Standar Berada Di Angka 18,5 Millimeter Oke Tadi Kita Sudah Membahas Bagian Porting Dan Noken As Di Part Selanjutnya Kita Akan Membahas Bagaimana Si Motor Atau Si Mesin Dengan Biaya Bore up Biaya Dana Pelajar Atau Dengan Bore up Nanti Kita Akan Membahas Bore up Dengan Dana Pelajar Ini Di Bagian Bobot Magnit Dan Bobot Balancer Ketika Menggunakan Kopling Manual Oke Dipantengin Terus Makanya Tetap Stay Tune Di Channel C2 Speed Buat Yang Belum Subscribe Silahkan Aktifkan Juga Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Aktifkan Juga Notifikasi Atau Loncengnya Agar Kalian Menjadi Orang Pertama Yang Menerima Notifikasi Dari Channel Ini Oke Terima Kasih Terus Berkarya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh